Sender Miyako sudah dilengkapi dengan termofos atau termostat. Apabila dia terlalu panas, otomatis dia mati. Jadi otomatis dia mati, kalau dia dingin dia bisa dinyalakan lagi. Dan dilengkapi lampu indikator LED di depannya untuk mengetahui ada sambungan listrik atau tidak. Mari kita nyalakan seperti ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera ya bagi yang beragama lain. Tidak lupa saya doakan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan ya. Dan umur yang barokah supaya kita bisa terus berbahagia kebaikan kepada orang lain. Baik, pada kesempatan kali ini ya. Nah ini jurnal saya ada blender Miyako ya, tipe BL51GI ya. Nah ini humpung ada yang mau beli. Sekarang kita unboxing ya, terus aja. Nah ini. Blender ini dengan kapasitas ini ya. 100,5 liter ya. 3 in 1. Bisa belum mat, pengiling, kering, dan basah ya. Nah ini sebagai belinya seperti ini. Untuk daya, nah ini dayanya 300 Watt ya. Daya 300 Watt. Nah untuk Miyako sendiri, service center kalau di Malang itu berangkat kan di Jalan Raya Bandulan ya, sebelahnya Gang 12. Nah untuk yang baru gabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Biar tidak ketinggalan info-info yang diberikan oleh Sanom Channel. Yuk langsung saja ya, kita gas. Saya mau gilas sedikit produk baru dari Miyako yaitu blender, yang mana dia sudah memiliki tipe BL51GI, yang kadutnya berwarna hitam. Dia ada dua tabung, untuk tabung kecil sama tabung besar. Tabung kecil ini fungsinya dia untuk makanan kering dan basah. Sedangkan tabung besar, itu biasanya identik sama jus atau bumbu yang kapasitas besar. Oke, kita langsung ke dalam, kita buka. Oke Sobat, nah ini kita buka blender 51, tipe 51GI. Blender ini motornya besar, kapasitas wattnya 300 watt, dan dia noise, suaranya halus, tidak berisik sama beda dengan blender-blender lain. Terus yang kedua, blender yang 51GI ini, bahan bottomnya, dia terbuat dari gelas. Bukan dari plastik, jadi walaupun yang bottom kecil atau bottom besarnya, dia terbuat dari kaca atau gelas. Terus yang ketiga, mode sistem blender 51GI ini, dia untuk pisau-nya, dia sudah dilengkapi sama dengan bearing. Kalau kita bilang roller, supaya dia untuk bekerja lebih ringan, supaya motor tidak terlalu ngoyo atau tidak terlalu terbebani. Jadi, blender ini cocok untuk orang-orang yang berjualan atau untuk rumah tangga sehari-hari. Jadi, ke depannya biar lebih awet. Dan yang ketiga, blender Miyako sudah dilengkapi dengan thermofos atau thermostat. Apabila dia terlalu panas, otomatis dia mati. Jadi, otomatis dia mati, kalau dia dingin, dia bisa dinyalakan lagi. Dan dilengkapi lampu indikator LED di depannya, untuk mengetahui ada sambungan listrik atau tidak. Mari kita nyalakan, seperti ini, contohnya. Nah, kita downloadkan dulu. Nah, kalau sudah tersambungan listrik, blender ini akan menyala lampu LED-nya. Dan blender ini siap digunakan. Nah, blender ini belum ada sistem lock atau cilok atau keamanan. Tapi, dia 100% sudah safe. Nah, kita coba untuk suaranya. Suaranya noise, tidak berisik. Kayak benteng-benteng yang lain. Jadi, dia benar-benar noise. Dan motornya sudah besar, kuat untuk orang yang identif jual-jualan jus. Suaranya pun noise, tidak berisik. Dibandingkan merek-merek lain yang akan menimbulkan suara besar. Dan ini untuk tabung, untuk bumbu basah atau untuk bumbu kering bisa dimasukkan ke sini. Kapasitanya dia hanya untuk rumah tangga. Kalau istilahnya ibu atau bapak repot, bisa pakai yang besar. Nah, inilah simple. Kilas blender 51GI, teman-teman. Kita menyaksikan channel kami. Mudah-mudahan sedikit penjelasan bisa bermanfaat bagi para pemirsa. Jadi, untuk bapak atau ibu atau saudara, seumpama ada saudaranya yang bingung mencari blender, jangan lupa dengan BL51GI merek Miyako. Dijamin handal. Terima kasih. Selamat menikmati.